Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau kasih tips nih buat kalian yang punya akun tiktok dan pengen cepat gajian. Gimana sih caranya? Ini tuh penting banget sih buat pemula ya kan. Karena kalau misalkan pemula tuh biasanya kalau misalkan belum pecah telur sama sekali, gak semangat lagi gitu ya kan. Buat konten, kemudian buat live streaming dan lain-lain. Buat kalian yang pengen tau boleh simak video berikut ini ya. Dan jangan di skip biar kalian paham dari awal sampai akhir. Yuk kita langsung aja bahas di video berikut ini. Pertama, buat pemula nih kalau misalkan kalian mau cepat gajian wajib banget melakukan live streaming. Itu yang harus banget kalian lakukan. Karena biasanya tanpa live streaming itu rata-rata kayak agak lumayan susah kalau misalkan mau pecah telur gitu. Kecuali memang misalkan videonya super duper kreatif. Videonya jelas, audionya oke. Kemudian juga lagi beruntung banget bisa FYP. Nah baru itu bisa ada kemajuan. Ya tapi kan susah banget gitu loh ya kan. Kita untuk dapet FYP di si TikTok ini. Nah makanya harus banget melakukan live streaming setiap hari di jam yang sama. Contoh, misalkan kamu biasanya melakukan live streaming di pagi hari. Lakukan live streaming pagi hari selama 2 bulan kurang lebih. Itu kamu bakalan dapet traffic, bakalan dapet gajian cepat, atau misalkan pecah telur yang cepat juga buat kalian. Ya karena kenapa? Karena traffic TikTok itu kalau misalkan akun kalian yang misalnya kurang beruntung nih, atau trafficnya belum dapet itu 1-2 bulan, bahkan ada yang 3 bulan trafficnya baru kebaca TikTok. Tapi ada juga yang 1-7 hari itu trafficnya udah kebaca TikTok. Karena apa coba? Karena live streaming di TikTok ini kayak gini caranya. Kalau misalkan kamu pengen dapet cepat gitu ya, cepat gajian, kemudian cepat tembus orderan. Pertama, kamu lakuin nih live streaming misalnya di akun baru. Nah, live streamingnya itu durasinya harus lebih dari 2 jam. Nah, dan itu tuh harus kamu lakukan selama seminggu full. Itu dijamin sih kamu bakalan dapet penonton yang memang kayak lumayan tinggi gitu ya. Karena pengalaman aku, aku pernah nih ngebandingin 2 akun. Yang 1 akun itu untuk skincare durasi live-nya 2 jam lebih itu dikasih traffic bagus sama TikTok sekitar 2 bulanan ya. Karena aku mulai off untuk live streaming, karena ada kegiatan, trafficnya anjlok atau turun gitu. Jadi makanya buat kalian nih yang udah dapet traffic bagus, pertahankan ya. Karena gak selamanya akun kita dapet traffic bagus seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kamu harus banget sabar dan konsisten dalam konten. Karena kenapa? Karena, apa namanya, yang namanya akun ya. Ini aku liatin dulu. Di alat kreator, kemudian di TikTok shop untuk kreator. Komisi yang aku dapet gitu ya kan. Sorry, sorry, salah. Komisi yang didapet, kalau misalkan kita konsisten dan sabar. Nih, ini untuk penarikan ya. Nari 7 juta pada saat di akun baru. Ini akun baru aku ya, kalian bisa follow yang skincare ini. Dan ini tuh, bener-bener sabar banget. Kemudian konsisten banget, itu penting banget. Karena, karena harus mateng gitu ya. Harus mateng persiapannya juga guys. Jadi, kalau misalkan kamu emang niat banget pengen dapet cuan dari si TikTok. Ya, berarti kamu harus sabar dan konsisten untuk menjalani upload video, live streaming, cari ide-ide yang kreatif. Cari ide-ide yang memang menurut kamu tuh oke untuk di-upload di VT kamu. Atau untuk di-share ke penonton-penonton kamu. Karena kenapa? Karena kamu bisa lihat ya, disini tuh gak semuanya viewersnya bagus. Ada yang cuma 39 orang, ada yang cuma 95 orang. Tapi, ada juga yang memang bagus gitu ya. Tapi, kemarin aku sempat EPF juga nih, 17 ribu. Ya, ini untung-untungan aja guys. Kita dapet EPF itu untung-untungan aja. Karena gak apa ya, jadi kayak gak selalu EPF. Cuma yang namanya usaha, ya gak masalah ya kan. Aku pun gak banyak yang EPF, tapi ada beberapa yang EPF. Jadi, makanya usaha sama sabar, sama konsisten tuh penting banget. Kalau misalkan kamu mau niat konten. Ya, kamu lakuin aja gitu loh. Jadi, kayak kalau di TikTok sih lebih ke nabung video aja dulu. Karena kan yang CO gak besok pun, gak sekarang, gak hari ini pun gak masalah. Karena nanti bisa jadi orang ada yang CO dari VT kamu yang misalnya 2 bulan yang udah lampau. Atau misalkan 3 bulan ke belakang, itu baru ada yang CO, itu gak masalah. Berarti kamu udah berhasil nabung video di VT-VT kamu yang kemudian efeknya sekarang. Kayak money-nya baru sekarang, itu gak masalah sih, menurut aku. Sehari upload berapa video? Kalau bisa 10 video. Kalau bisa. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kamu tuh misalnya tuh dalam 1 hari sering banget upload. Itu tuh bisa direkomendasiin trafficnya sama TikTok. Jadi, kayak direkomendasiin ke orang. Atau misalkan direkomendasiin ke yang lagi scroll. Jadi, kayak kemungkinan yang CO-nya bisa lebih tinggi. Walaupun dari VT-VT. Yang penting, sehari kamu harus upload video. Wajib. Kalau misalkan gak sempat berapa ya? Minimal 3 kalau gak sempat. Itu sih rumus dari aku. Tapi kalau misalkan kamu, kalau gak sempat gak upload video, ya resiko. Berarti ya kemungkinan yang CO juga lebih kecil. Tapi semakin banyak video yang kamu share, itu kemungkinan yang CO juga semakin tinggi. Tapi pastiin videonya yang menarik. Jelas untuk dilihat. Kemudian juga kasih hook-hook yang memang menurut kamu tuh oke. Hook-hook itu maksudnya kayak copywriting. Yang bikin orang penasaran. Pokoknya tuh hook-hook yang memang bikin orang pengen lihat video kamu. Misalnya nih, kayak gini. Apalagi sekarang lagi hits banget. Yang namanya jualan produk pakai storytelling. Storytelling. Storytelling dari si TikTok gitu. Kamu bisa scroll deh tentang storytelling dari TikTok. Karena banyak banget yang ngerekomendasiin kalau sekarang tuh pakai VT-VT-nya dengan storytelling gitu loh. Kayak mempromosikan produknya pakai rumus storytelling. Jadi kayak kalian tuh menceritakan si produk itu tuh kayak ada story-nya gitu loh. Itu lagi hits banget. Kamu bisa cek tentang storytelling untuk jualan di si TikTok. Seperti itu. Dan sebenarnya secara sederhana yang paling ditonjolin banget sih live streaming. Karena itu tuh penyampaian produknya, penjualan produknya lebih sampai ke si pembeli gitu. Karena kalau live streaming kan kita lebih intens sama si penonton ya. Dan jangan lupa kamu kalau live streaming usahain yang lama. Jadi biar dapet trafficnya juga bagus ya. Seperti itu sih info dari aku. Dan jangan lupa juga kamu wajib banget reset produk di TikTok. Jadi kayak misalkan nih bulan ini apa sih yang lagi hits gitu di pertiktokan itu. Apa sih yang lagi happening gitu ya kan. Jangan sampai ketinggalan update produk. Misalnya nih yang sedang trending. Yang sedang trending di minggu ini apa. Mau liatnya misalnya produk yang terhalis untuk semua produk. Karena aku kebetulan produknya di perawatan. Jadi biasanya aku kliknya perawatan dan kecantikan. Dan sekarang itu yang lagi hits adalah original. Original tuh ngeluarin si produk lagi moist. Moistnya dia udah ada tiga. Udah ada moist. Pokoknya tuh banyak gitu ya. Dia punya produk tuh happening banget gitu. Dan kalian pun juga sama. Ya bisa banget reset produknya dari sini. Seperti itu. Oke guys itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel Youtube aku. Dan see you on my next video. Bye. selamat menikmati